Intro Berjarak 2 jam dari Rantai Pau, Toraja Utara, Sungai Maiting jadi spot favorit untuk olahraga yang satu ini. Dari titik awal trekking sampai lokasi rafting, saya melewati sawah dan perbukitan yang cukup terjal dan bicin. Makanya, mesti pakai alas kaki yang sesuai dengan medan seperti ini ya. Ini dia nih yang gue bilang nih, diselah perjalanan diseguhi dengan pemandangan yang indah. Wah ada air terjun ya tuh. Besar juga ya. Namanya air terjun padaka. Padaka? Nanti kita lewat situ? Ya, kita pass rafting lewat sini. Katanya sih jaraknya cuma setengah jam, tapi kayaknya lebih deh. Waduh. Suara sungai udah mulai terdengar, tapi perjalanan masih cukup jauh. Semangat terus. Sampai sudah di tepi sungai Maiting. Wah. Perjalanan 30 menit. Akhirnya sampai di titik start untuk rafting. Wah gimana ini pak? Mantap. Mantap nih ya. Oke. Safety first. Kalem dipakai. Kelompong juga udah terpakai dengan pencang juga. Teman-teman ya. Teman-teman semuanya udah siap semua. Siap berangkat ini pak ya. Di awal kondisi air masih cukup tenang nih. Hanya ada beberapa jeram yang sesekali bikin perahu karet bergoyang. Nah ini nih air terjun ini tadi gue lihat dari atas. Namanya apa? Pandaka. 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 Ya. Wah kalau dari bawah sih lebih keren lagi memang. Kalau dari atas kelihatannya kecil. Tidak tahu kalau dari bawah. Wah. Oke. Dua arus. Membantu. Ayo. Ayo. Stop. Ini dia nih. Keistimewaan Sungai Maiting. Jalur raftingnya melewati banyak banget air terjun. Nah jeramin cukup banyak. Terus juga mungkin semalam habis hujan. Jadi derasnya ini lumayan kenceng gitu. Jadi sih berasa sih awalannya udah berasa banget kenceng ya. Cepat. 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 Di sepanjang aliran sungai saya juga bisa melihat dini-nini tebing yang berdiri megah di kanan dan kiri. Mantap. Wah, cekak. Ternyata memang maiting ini luar biasa geram-geramnya, di awalan aja udah cukup banyak geram-geramnya dan ters banget, sekarang dikasih istirahat dulu, tenang dulu, kita simpan tenaga juga, karena masih jauh sekali, 12 km nih, kintas kabupaten, dari Rantepal ke Maleko ya? Makale, di Tanah Tawaraja, oke. Geram yang menjadi inti rintangan juga cukup banyak, ada sekitar 10 titik dengan geram yang cukup menantang, tapi masih aman kok buat pemula, karena levelnya berkisar 2 hingga 3. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan, ngomong! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lagi mengantau manggasa Dass lyrics. Ya, selain banyaknya tebing dan air terjun, aneka fauna liar juga masih banyak di sini. Ayo, angat, 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 aman, ah, selesai sudah perjalanan. Kurang lebih memang 3-4 jam sampai di titik finish di sungai Maiting ini. Wah, luar biasa. Tenaganya, yang dikeluarkan juga. Mantap, tapi terbayar sudah dengan pemandangannya sangat indah.